Oke baik teman-teman kita akan mengecek mesin cuci merek Sharp yang full magic yang tipe ESD90MW ini kerusakannya akan kita cek apa masalahnya ini kita coba Nyalakan nah ini kita sudah Nyalakan kita cek ternyata tidak mutar masalahnya dari muter karena kartanya beltingnya rusak Oke berikutnya adalah pengering untuk mengeringkan ini yang pengering tidak muter ya ini akan kita cek Oke teman-teman silahkan dilihat di simak penjelasannya jangan lupa subscribe like dan komentarnya terima kasih Oke baik teman-teman ini kita akan cek dinamo dari pengeringnya ya pengering mesin cuci ini diduga masalahnya adalah dinamo terbakar kita akan cek dinamonya soalnya sebelumnya pernah diperbaiki oleh mekanik teknisi tadi kita cek dinamo untuk pengeringnya itu dihubungkan ke 10 UF sehingga diduga ini dinamo terbakar seharusnya dia di 4 UF ini masalahnya kita cek dulu ini ada tiga kabel kita akan cek ya kita periksa dari yang ungu ke abu-abu nah di celok ini juga nilainya tidak ada tidak muncul kemudian dari sini kemari tunggu muncul ya dari sini nggak muncul dari sini nggak muncul nilainya ini rusak ya tandanya ini dinamonya terus terbakar disebabkan karena gara-gara menggunakan kapasitor dihubungkan ke 10 UF nah ini problemnya ini salah pasang berarti kata si pemilik mesin cuci ini tiga kali pakai langsung setelah itu mati ya ini diduga karena kebakar ya ini adalah bagaimana cara membedakan dinamo yang sudah rusak dengan dinamo yang masih bagus ada tiga kabel menggunakan murdi tester kabel pertama kabel biru kabel hitam oke ada nilainya dan di kabel merah ada nilainya ini persanda jalur ini bagus kemudian begitu berikutnya dari merah ke hitam ini ada nilainya ya begitu jadi ini dinamo masih bagus tidak bermasalah tapi yang pengering tadi bermasalah seperti ini di tiga kabel ini cara mengecek ya Apakah dinamo ini masih bagus atau mati kita cek kita cek karena kebeltingnya tidak dipasang ini yang besar ya ini kerusakannya ini berkarat ya teman-teman jadi ini diduga ini ada air yang bocor dari jalur pencuci nah itu ditandai dengan percikan percikan dari dinding dinding mesin cuci ini itu kita lihat perhatikan ada air yang bocor dari bawah gearboxnya ya itu bocor netes airnya nah itu kalau diperhatikan betul-betul itu berarti ada masalah pada gearbox atau silnya memang itulah penyebab mengapa dinamo pencuci nya itu karat berkarat ya itu disebabkan karena ada air yang bocor itu perhatikan lagi teman-teman hai 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 hai